Oke kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Hino Dutro yang Euro 4 dan ini tipe 136 HDL 136 ini menandakan tenaganya 136 PS HD itu heavy duty L ini yang Long sasis Jadi ini panjang untuk penempatan kargonya 5,5 meter Ini ada tulisannya Extra long Fasinya depan yang Euro 4 ini Juga ada beda Jadi disini logo Hino nya lebih besar Atas headlamp ini Senada ya warna dasar plastik Dove Headlamp kristal multi reflektor Foglamp juga diubah Tadinya kotak warna kuning Sekarang kristal multi reflektor bening Ini juga warna dasar ya Plastik hitam dove Disini juga ada stiker kargo Karena ini yang tipe kargo Di atas dia Ada spion ya Yang warna hitam dove Yang memanjang keluar Untuk harganya Yang tipe 136 HDL ini 430 juta On the road Tapi sasis only Unitnya ini ada di Indomobil Hino MT Haryono Untuk kontak marketing bisa cek di description Untuk diskonnya puluhan juta ya Handle disini model cungkil Warna hitam dove Di atas ini ada antena nih Yang model tarik Untuk pelek ini 16 inci Dengan profil ban 7,5 x 16 inci Bannya Gajah tunggal Disini dia ada footstep Untuk interior juga Banyak yang berubah ya Yang Euro 4 ini Sekarang dia dominan warna coklat Termasuk door trim Jadi terlihat mewah ya Untuk bahan Standar kendaraan komersil nih Hard plastik Masih engkol juga Disini dia ada speaker Transmisi manual Ini untuk Idle up ya Ada Kishi AC Tadinya Di versi lama ini Cuma dummy ya Tapi untuk AC disini Dia blower only Bahan dashboard Standar Hard plastik Kunci kayak gini Kunci cadangannya Yang model Kunci besi Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu Terbuka Disini dia ada Trip Trip B Odo Penunjuk tanki Dia digital Lengkap dengan Takometer Setir model Dua palang Di kiri sini Ada saklar wiper Sudah intermittent Di kanan sini Dia ada Saklar Headlamp Terintegrasi Foclamp Untuk pengaturan Setir Ini lengkap ya Ya Tilt Dan teleskopik Ada laci penyimpanan Terbuka Ini juga berubah Total nih Desainnya Disini bisa jadi tempat penyimpanan Isi AC yang tengah Model turbin ya Yang bisa dibuka tutup Hazard di tengah sini Dia dapat head unit ya Merknya Hino Inputnya ada USB dan AUX Yang ini untuk pengaturan speed fan Yang di bawah ada untuk open close air Tapi AC nya baru blower only Jadi ini angin aja Disini ada socket lighter Laci penyimpanan terbuka Di bawah ada asbab Disini juga ada laci penyimpanan terbuka yang besar Dan yang Euro 4 juga transmisinya baru ya 6 percepatan Untuk mundur dia kiri atas Park brake mechanical Dan joknya unik ya Karena warnanya coklat Dan ada teksturnya Kayak bahan-bahan kayu ya Tapi ini vinyl Hatress disini Fixed Seatbelt disini Yang udah modal retract ya Di atas ada hand grip Di pilar A juga ada hand grip Sun visor yang ada di sisi driver Di tengah sini juga ada lampu baca Yang cantik ini sudah LED Sepian tengah juga Sekaligus layar untuk Kamera mundur ya Nah ini Bisa di on off Laci disini Standar ya Serta ini layout dari Door trimnya Untuk air intake Posisi disini Tanky dia Kapasitas 100 liter Muffler posisi di Tengah Per belakang per daun Dan dia Penggerak 2 sungguh belakang ya Jadi 4 roda ini muter Ini gardan belakangnya Banser penempatan disini Dan karena ini masih Sasis only Stop lane penempatan disini ya Sementara Kamera mundur Ada di tengah sini Yang ini lampu untuk Plat nomor belakang Ini ya desainnya Secara overall dari belakang Aki 12 volt Filter solar Juga disini Ada 1 2 Ecu penempatan disini Ini sekarang kita lihat Disini ya Kita jungkit Nah ini di lock dulu ya Mesinnya ini 4000 cc 4 cilinder Dan yang Euro 4 Turbonya sudah PNT ya Variable Angle turbo Outputnya 136 PS Dengan torsi 392 Nm Untuk Nurunin jungkitnya Flipnya diangkat lagi Itu diangkat Sambil didorong ke bawah Nah ini sudah terlock Disini dia ada Untuk pengisian Air wiper Ada apar Serta layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian video saya Mengenai Hino Dutros 136 HDL Euro 4 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton